Intro 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 Bertempat di Aula Pemkap Kabupaten Oku Selatan telah diadakan Rapat Pembentukan Organisasi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kegiatan ini yang disenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Selatan yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Umar Safari dan dihadiri oleh Kepala OPD dan mewakili Camat Muara II, Kapolsek Muara II, Koramil Muara II, dan Dendramil Muara II, Koramil Simpang, dan seluruh camat Materi kegiatan ini kemudian disampaikan oleh Asisten II, Herman Sasaid yang mewakili Sekretaris Daerah Haji Romzi bahwa satu berdasarkan Undang-Undang Nomor 412 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Kemudian dilanjutkan bahwa dari hal yang telah disampaikan di atas dapat dianalisa bahwa Kabupaten Oku Selatan untuk segera membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diketahui oleh Bupati Oku Selatan dengan melibatkan unsur terkait Satgas Dalkar Hutla Kabupaten Oku Selatan berkedudukan di kantor pemerintah Kabupaten Oku Selatan yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkar Hutla di wilayahnya Selanjutnya Satgas Pengendali Kabupaten Oku Selatan aktif berkoordinasi dengan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kemudian yang terakhir segera membentuk Kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Oku Selatan Dari keseluruhan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan di atas bahwa segera membentuk Satgas Dalkar Hutla Kabupaten Oku Selatan dengan melibatkan unsur terkait baik tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan membentuk Brigade Dalkar Hutla Kecamatan dan membuat Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Oku Selatan dan Posko Tingkat Kecamatan Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosial-siasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oku Selatan Pada hari ini juga akan dilaksanakan pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Oku Selatan yang tujuannya adalah sebuah organisasi secara ad hoc yang membedangi perencanaan, mendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan di Oku Selatan yang selama ini belum terbentuk sehingga hari ini kita akan membentuk tingkat kabupaten dan untuk selanjutnya dibentuk kembali oleh masing-masing kecamatan kebakaran hutan dan lahan di masing-masing kecamatan Ada data enggak 2017? Berapa jumlah lahan yang terbakar? Untuk secara pasti kami belum memegang data itu tapi secara sporadis dapat kita lihat pada setiap tahun kebakaran hutan dan lahan itu terjadi Hal ini dapat kita lihat dari laporan dari BBBD bahwa dari setiap tahun maka kebakaran lahan dan hutan itu masih terjadi di Oku Selatan terutama pada daerah yang rawan kebakaran di beberapa kecamatan seperti kecamatan Simpang, kecamatan Buai Rawan, kecamatan Moradua dan beberapa kecamatan lain itu yang cukup tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan Sudah ada belum tindakan tegas dari kita? Untuk saat ini kita belum sampai ke sana, kita masih langkah awal untuk menuju ke sana Setelah terbentuk ini nanti, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing di OPD mereka akan melaksanakan itu secara bersama-sama Sehingga kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan oleh OPD bersama di industri instansi terkait baik secara vertikal untuk mengendalikan kebakaran lahan dan hutan di Oku Selatan terutama kita menjelang Asian Games 2018 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!